Bagaimana Pak? Contohnya ada teman itu ketika masak suka pakai tomat Makan rumahnya disambungkan dengan tomat Sia tomat ya gitu Macam-macam ya Karena dia tinggi ya Di dalam agama Islam Kita perlu langsung menghindari Kenapa kan terkadang hal itu berawal dari sesuatu yang sepede Tapi artinya beruduh kepada yang serius Kemudian Rasulullah mengingatkan kita bahwa Apabila kita salah satu Rasulullah mengatakan Janganlah engkau mengejek dirimu sendiri Janganlah engkau mencelak dirimu sendiri Kemudian sahabat bertanya How come Pak Rasulullah? Bagaimana mungkin seorang dapat mengejek dirimu sendiri? Rasulullah mengatakan Kalau engkau mengejek seraramu Maka kemungkinan dia akan balik juga akan Mengejek kita sendiri Dia seperti itulah Kemudian Temanya sudah agak berbeda lagi dengan ayat sebelumnya Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan sesungguhnya Apabila kami menimpakan kepada manusia Atau memberikan kepada manusia semacam rahmat Dan mungkin rezeki yang lapang Kesuksesan hidup Ada yang terjadi Farih hamiha Gembira kita ya Luar biasa Kita gira Senang Dan gembira Kegembirannya disini menjadi pertanyaan Kalau kita mendapatkan rahmat Kalau kita mendapatkan nikmat Mendapatkan karunia Mendapatkan kesuksesan Farih hamiha Fariha atau kegembiraan itu diungkapkan lewat apa Bapak-bapak-bapak sekalian Lewat Syukur Tetapi disini dikatakan bahwa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebagian manusia Apabila mendapatkan kesuksesan Mendapatkan rahmat Karunia Bergembira Tetapi dia lalai Sehingga Kegembirannya itu Bukan untuk bersyukur Memang Apa namanya Lupa diri Lupa diri Sebaliknya Apabila mendapatkan Sesuatu yang Yang jelek Ya Perhatikan Dimakan Dapat Disebabkan Karena dirinya sendiri Ini sangat Sangat apa Sangat Sangat indah sekali Kepada ini Bahwa Kalau kita mendapatkan Sesuatu Hasil yang jelek Itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi dari Diri kita Sendiri Inah santun Ah santun Diampusikum Apabila Kau berbuat baik Berbuat baik itu Kepada Dirimu sendiri Ya Dirimu sendiri Kalau kau berbuat baik Maka itu Kalau Ada kebaikan Maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi apabila Kau dapatkan Kejahatan Atau Sesuatu Sesuatu Hal yang Yang Musibah Ya Maka itu dari Dirimu sendiri Famin am Kusikum Jadi Apabila mereka Mendapatkan Semacam Kesusahan hidup Ataukah Semacam Klaimiti Atau apa Sejenisnya Maka Yang pertama Mendapatkan Mendapatkan Kesuksesan Mendapatkan Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Resikini Lepangkan Lupa diri Mestinya Gembira dengan Bersyukur Yang kedua Kalau kita Mendapatkan Musibah Apa yang harus kita lakukan Ya bersabar Karena Kata Allah Kata Rasulullah S.A.W Tidak ada Sesuatu yang terjadi Pada diri orang ini Maka semuanya Perlu kebaikan Kalau kita Mendapatkan Nimat Bersyukur Kalau kita Mendapatkan Musibah Bersabar Maka semuanya Baik Selanjutnya Walau Basatallahu Rizka Diibadihi Labagau Fil'aduh Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Melapangkan Rizkinya Seorang hambat Labagau Fil'aduh Dia melampaui Batas Bermacam-macam Yang dilakukan Semestinya Ketika Ada 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 Karuni Allah subhanahu wa ta'ala Yang dititipkan Kepada kita Maka kita Beruntukkan Kepada Kebaikan Ya Bapak-Ibu sekalian Ketika Kuran Mengungkapkan Hartanya Dalam Al-Quran Maka sering Dipakai kata Al-khair Al-khair Apa artinya Al-khair Bapak-Ibu sekalian Kebaikan As-salatu khairun Jadi khair Kebaikan Baik Kenapa Harta itu Dikatakan khair Sesuatu yang baik Kenapa Karena Ya Karena Harta itu Harus Didapatkan Dari Caranya yang baik Ya Dan juga harus Apa namanya Didistribusikan Dengan cara yang baik Maka Dikatakan Harta itu adalah Al-khair Cara mendapatkan Secara yang baik Dan cara Menerbakan juga Dengan cara yang baik Jangan mendapatkan Dengan cara yang Haram Kemudian Mendistribusinya Dengan cara yang haram Ataukah Mendapatkan Dengan cara yang halal Tetapi Dikerupukan Kepada hal-hal Yang Yang haram Itu Dikatakan Al-khair Walakin Dikurangi Kenapa Karena ada hal-hal Dibalik itu Yang bisa saja Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Melapangkan Reskina Maka terjadi Perubahan-perubahan Yang dahsyat Dalam Peribadinya Sehingga Allah Mengatakan Sesuai dengan Hikmah yang ada Di dalam Jidat-jidat Jidatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Karena Allah sangat tahu Kondisi Seseorang hamba Mungkin saja Allah tidak memberikan Kita apa yang kita minta Ya Bapak-Abu sekalian Tidak semua yang kita minta Dikabulkan Banyak kita minta Kalau kita hitung Gitu Lebih banyak Yang kita minta Tidak dikabulkan Lebih banyak dikabulkan Tentu dibalik itu Ada Yang kita dikabulkan Sistem pengembulan doa Bagaimana Bapak-Abu sekalian Pertama Ketika kita berdoa Mungkin saya dibayar kontan Ya Allah Saya mau ini Ada Besok tiba-tiba ada Saya mau ini Tiba-tiba ada teman kasih ini Atau yang kedua Kita minta sesuatu Tetapi Diganti dengan yang lain Kita semuanya minta Minta apa Sesuatu A Dikasih yang B Kenapa kira-kira Karena disitu ada Ada hikmahnya Mungkin kalau kita Minta apa yang kita Gendal Itu nanti akan ada Sesuatu yang Salah satu rahmat Dan kasih sayang Allah Ada Ada bencana pada diri kita Maka diadikan Ya Coba Terkadang kita berkendaraan Tiba-tiba Kita batalkan Ternyata dibalik Pembatalan itu Ada Ada hikmah yang sangat besar Saya ingin bercerita seperti ini Bapak Masih Ibu sekalian masih ingat Adam Er Adam Er Yang jatuh di Mamutu itu Yang sampai sekarang Ada ketahuan Ada orang Australia Setelah kejadian itu Ingin Ke Ingin Ke 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 Jogja Dan Jakarta Ke Jogja Jakarta Maka Sekutunya Membelikan Pesawat Adam Er Maka Ya jangan Saya takut Nanti akan terjadi Bencana Maka Dikancel Adam Er Itu dibeli Garuda Akan terjadi Justru Garuda itu Dia membawa Mengantarkan dia Pada Kekecelekan Karena Garuda itu Yang terbakar Pada ketika itu Dan dia pada Dan dia ada pada ketika itu Ya luar biasa Jadi ada Jadi Bapak Sekalian Apapun yang terjadi Di dunia ini Ada hikmah Oleh karena itu Kita selalu meminta Yang terbaik Kalau kita meminta Kepada Allah Subhanallah Apa adalah yang paling baik Kalau kita Kalian Allahumma Wafiqani Fima tuhibdu Watauddahu Min kualibu amalim Ya Allah Berikanlah yang terbaik Bagiku Ya Bagi agamaku Duniaku Dan akhiratku Ya Allah Dan Rasulnya Tidak 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 Apa Tidak Sebenarnya Tidak direkomendasi Meminta sesuatu Secara Secara Apa namanya Ya terang-terang Tapi dia mengatakan Yang terbaik Selalu Yang terbaik Kalau minta terbaik Itu yang tidak minta Kemudian Yang terbaik Bagi diri saya Bagi keluarga saya Bagi keturunan saya Bagi agama saya Dunia saya Dan akad saya Itu yang baik Kemudian Kemudian kita Melangkah selanjutnya La Yasamun Insar Mindu Wail Khair Wai Mas Syarru Faya Usum Kanut Dalam Surah Fusilat Manusia Tidak Pernah putus Asalah Berdoa Selalu Meminta Dikasih Minta Yang lain Dikasih Minta Yang lain Seluruh Dalam sudut kita Dan memang Itulah Salah satu Yang terbaik Kita seru Banyak-banyak Berdoa Allah sangat senang Apabila kita Berdoa Sangat gembira Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Marah Apabila kita Tidak berdoa Kenapa ini Sangat sumbong Semakin banyak Kita berdoa Maka semakin Allah cinta Kepada kita Dalam salah satu Hadis Rasulullah Mengatakan Begini Meminta Alak Kepada Allah Atau Minta Kepada Allah Walaupun Semacam Garam Di rumah kami Tidak Ada Minta Kepada Allah Bukan Bertiba Kita Sumpah Seperti Ini Hanya Gambaran Bahwa Sekecil Apapun Kebutuhan Kita Yang pertama Kali Harus tahu Ada siapa Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan tetangga Punya problem Problem rumah Tangga Punya problem Problem diantara Kita Konsultasikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan Kepada Tetangga Kita Jadi Kalau sudah Tetangga Jangan bilang Bilang Ketanya Rahasia Terkadang Ya Ini Di Maryland Di Virginia Kalau ibu-ibu Di Jakarta Dan di Indonesia Kalau pagi-pagi Tempat Husiknya Di mana Menjual Sayur Belinya Hanya Satu Satu Tempe Itu Kemudian Gumpurnya Setengah Jam Apabila Ia Mendapatkan Petakan Langsung Putus asa Dalam Hidupan Mengatakan Lata Kenatu Merrohillah Janganlah Engkau Kona Sama Sali Putus asa Dengan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun Yang terjadilah Kita harus menghadapinya Karena itulah kehidupan Hidup ini Bapak-Ibu Sekarang Tidak pernah Habis tantangannya Coba kita Merenung Sedilat Sejak kita Sejak kita Akibali Sejak kita Berdia Sejak kita Berlumat Tangga Sebelum Kami pun Banyak Problem Punya Anak Tidak Susah Apalagi Amerika Bagaimana Membariskan Iman Dalam Anak Kita Luar Seberapa Tantangannya Nanti Punya Cucu Seperti Nanti Sakit Macam Tidak Pernah Kutus Jadi Artinya Bagaimana Kita Menikah Hidup Ini Apapun Warna Hidup Kita Bagaimanapun Kondisi Hidupan Kita Jelas Tetap Beriman Kepada Allah Subhanata Dan Itu Dari Kehidupan Jadi Saya Mengatakan Bahwa Inilah Karakter Yang Disampaikan Allah Subhanata Masih Banyak Yang Lain Tetapi Yang Sampai Disampaikan Bahwa Kita Harus Intinya Bahwa Semuanya Hawa Nafsu Kalau Saya Mengatakan Begini Kira-kira Sifat Apa Tidak Terlalu Banyak Tidak 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 Sifat 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 Milih Kita Bahagia Dengan Syukur Sahabat Apa Yang Terjadi Syukur Apa Yang Terjadi Sahabat Sifat Alhamdulillah kita bergunakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ada sesuatu yang mungkin Hidup kita susah Mungkin banyak problem Mungkin macam-macam Bersabar Yakin dan percaya Dunia ini bukan tujuan Seperti saya katakan pada waktu tadi Dunia adalah semacam Tempat mersinggahan Tempat berteduh setelah itu kita berangkat Tetap Kapan kita tetap berlayar ke sesuatu Peridaman itu surga Jangan aku berdosa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Kekuatan iman kepada kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita Dan keturunan kita kepada jalan yang benar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita Merupakan ahli surga Dan jaga kita dari sisaan Dan kesusahan hidup Amin Sekarang berita kepada Bapak Terima kasih Bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara semua Tadi telah diberikan gambaran kepada kita Betapa jeleknya kita ini Sifat-sifat jelek Sampai tidak terhitung Saya tulis disini Ada Tapi ada satu dua ayat Mengenai sifat kebaikan manusia Ini sifat kebaikan yang bagaimana Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kebaikan manusia Bahwa manusia itu suka turun melorong Kemudian rakyat mengatakan bahwa manusia itu suka Bersosialisasi Suka memberi Macam-macam Tapi itu sangat sedikit Dibanding Dan kayaknya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin membanggakan manusia dengan sifatnya itu Dia ingin lebih Menjadikan kepada kita Tahu bahwa itulah diri kamu Dan engkau harus memubah diri kamu Begitu banyak sifat buruk kita Kemudian apa yang harus kita lakukan supaya Kita bisa menghindarkan sifat buruk kita ini Padahal itu sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa Ya kamu itu sifatnya seperti itu Bagaimana kita bisa menghindarkan sifat-sifat buruk kita ini Supaya kita bisa menggapai Bukrowi Supaya kita bisa mendapat tempat yang baik di akhirat Sekalipun dalam Al-Quran ini Seperti ungkapan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita sebagai makhluk manusia sebangga Kenapa? Karena kita merupakan puncak terbaik ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Betapa taatnya malekat beribadah Tapi manusia lebih mudik Kenapa? Karena manusia ini punya unsur-unsur negatif dalam jiwanya Juga punya unsur positif Tetapi dia mampu untuk mengolah Kedua unsur tersebut Sehingga dikatakan Sungguh beruntunglah orang yang mampu untuk Melawan ego-nya Melawan hama nafsunya Dan sungguh beruntunglah orang yang mengikuti hama nafsunya Jadi artinya bahwa Sifat-sifat ini memang ada pada diri kita Dan itulah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan manusia sebagai khalifah Semestinya malekat kan? Tapi kenapa Allah memilih manusia? Karena ini suatu bentuk Kesempurnaan Kalau sempurna ada ayat dalam Al-Quran mengatakan begini Orang kabir protes Kenapa bukan mereka saja menjadi nabi? Kenapa mereka saja menjadi nabi? Contohnya Allah mengatakan Kalau aku angkat nabi sebagai malaikat Engkau akan lurahkan Kenapa? Karena engkau tidak akan mengikutinya Engkau tidak akan mampu mengikutinya Pasti engkau akan mengatakan Iya dia kan enggak punya nafsu Dia kan enggak kawin Engkau sama dengan kita Jadi bagaimana kita mengolah sifat-sifat ini Menjadikan dia positif Kalau semuanya tadi dia Berbangga dengan apa yang dia capai Kita balik Bahwa kebanggaan itu kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita selalu ambil sisi positif Sisi lainnya Kalau manusia itu gampang berputus asa Jangan berputus asa Jadi sifat-sifat dasar ini kita ketahui bahwa memang Wujud dan eksis dalam diri kita Dan kita harus mampu untuk melawan Melawan Dan kita mampu untuk Istilahnya dibangkas lah Rumput depan rumah kita pelagi sudah Seperti ini harus dibangkas Begitu pula dengan sifat-sifat jenek yang ada dalam diri kita Kita tidak bisa putus, tidak bisa habis Jadi hanya bisa dibangkas Sifat kikir Tidak bisa habis sifat kikir dalam diri kita Yang adalah jangan diperlihara Sifat bangga selalu ada Jangan diperlihara Sifat apalagi Ingkar Jangan diperlihara Pokoknya dibangkas Dan itulah yang akan Mengiring Diri kita kepada Seorang subi mengatakan begini Bergaula dengan Allah dengan Ketaatan Bergaula dengan Janganlah bergaula dengan syetan Kecuali dengan Tidak mengikutinya Janganlah bergaula dengan Bergaula dengan Hawa nafsu Janganlah bergaula dengan hawa nafsu Kecuali dengan Tidak mengikutinya Syetan kita tidak Apa Syetan kita tidak mengikuti Hawa nafsu kita tidak pertudukkan Itu kata orang subi Baik Kita masih mempunyai 15 menit Untuk tanya jawab Barangkali ada yang bertanya Silahkan 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 Pak Nur Kalis Terima kasih Setryk aja Assalamualaikum Alhamdulillah Ini insya Allah Limat Allah Bisa ketemu Astagfirullahaladzim Berdua kali Alhamdulillah Kepribadi diingatkan Dengan kata sabar Dan syukur Teringat Berapa Satu pertanyaan Saja Tadi disebutkan Seluruh mulia Berbuat seorang muslim Ketika dia Ditimpa musibah Dia bersabar Ketika dia Ditimpa Sukses Dia bersubu Saya ingin bertanya Kapan saya Tidak bisa mendeteksi Bahwa ini musibah Atau Saya bisa mendeteksi Bahwa ini adalah Cobaan Atau Bahkan mungkin Saya mendeteksi Bahwa ini adalah Sukses Yang diberkata Allah Karena saya pribadi Belum 100% Menar saya sebagai muslim Mungkin Ustaz Cara-cara citus Untuk mengenali Oh ini musibah Oh ini Assalamualaikum Wabarakatuh Bapakku Bapakku Sekali ini Apa semacam Renungan-renungannya Inga sekali Apa yang disampaikan Bapak-bapakku Bapakku Kapan kita mengatakan Bahwa ini adalah Suatu Rahmat Ini suatu musibah Sebenarnya Kita hanya bisa mengatakan Seperti Seluruh hidup kita Adalah Cobaan Kalau kita Sukses Juga cobaan Kalau kita juga Mendapatkan Musibah Juga cobaan Intinya adalah bahwa Semua kita Kemas Dalam Pendekatan diri Kepada Allah Subhanallah Bukan berarti Ketika mendapatkan Musibah Itu kan Akan Menjadi suatu Petaka Musibah Kalau kita Kemas Dalam Wujud Pendekatan diri Kepada Allah Subhanallah Menjadi rahmat Sekalipun Kita mendapatkan Sukses Di dunia ini Tapi Kalau kita Kemas Dalam Kemasan Kebanggaan Itu Menjadi musibah Yang tidak Semuanya Pencapaian Kesuksesan Dan Kedeparan Reski Menjadi suatu Rahmat Dan tidak Seluruh Kesusahan hidup Kemiskinan Dan problem Problem Yang kita hadapi Adalah Sebagai Petaka Tetapi Semuanya Apabila kita Kemas dengan baik Sebagai 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 Apa namanya Sebagai Jalan menuju Allah Subhanallah Maka Semuanya Kami menjadi Sebagai Rahmat Allah Subhanallah Terima kasih